Oke ini adalah Samsung A10 yang sebelumnya kita wipe data dan terkunci FRP Sekarang kita akan bypass menggunakan AC Tool Dan Android ini sudah saya turunkan ke versi 9 untuk mempermudah pengerjaannya Oke kita sambungkan ke wipe itu lebih dahulu Di sini saya menggunakan AC Tool ya yang sekali klik nanti akan masuk ke browser Oke sekarang kita sudah sambungkan sekarang kita pilih berikutnya Kita tunggu sampai ke tampilan akun Google Oke tampilan ini kita gunakan akun Google Oke ini dia terkunci FRP Oke sekarang kita Colokan dulu ke komputer Kemudian kita buka Samsung FRP20 atau AC Tool Oke sudah tampilan seperti ini Langsung klik bypass FRP aja Klik OK dan dia akan membaca dari si HP ini dan akan menginstal driver Kemudian akan melaunching browser event dan akan muncul di tampilan HP A10 ini Oke ini sudah muncul langsung saja kita Cabut terlebih dahulu kabel datanya Jika sudah muncul tampilan SC Pointware ini kita Pilih launching ya atau lihat Dan otomatis akan dibawa ke YouTube dan Google Chrome Kemudian kita pilih terima Lalu berikutnya Kemudian lewati Oke Sesudah tampilan seperti ini Kita isikan alamat di atas VnROM ya Seperti biasa VnROM Kemudian kita masuk Atau cari Yang di pojok kanan bawah Lalu kita pilih yang paling atas saja Oke ini sudah ada tampilan VnROM Di menu awalnya Lalu kita Open setting terlebih dahulu Kita lihat Patch keamanannya Di bulan apa Dan tahun berapa Oke sudah muncul Pengaturan Kita lihat biometrik dan keamanan Oke langsung saja kita Bypass ya Kemudian pilih pengaturan keamanan lainnya Kemudian pilih sematkan jendela Lalu kita geser ke kanan Aktifkan Atau aktifkan Yang bawah kita juga aktifkan Karena tadi menggunakan pin Sekarang kita gunakan pola Untuk membaipas FRV ini Oke sorry kebalik Karena tadi menggunakan pola Sekarang kita gunakan pin Yang baru Saya kasih pin standar saja ya 1-2-3-4 Oke sudah selesai Sekarang kita kembali Ke menu Ke menu Ke menu WIP tadi ya Kembali terus sampai ke menu WIP tadi Oke ini sudah ketampilan WIP Kita klik berikutnya Cukup mudah untuk di Android 9 ini Itulah makanya kenapa Saya sarankan untuk Turunkan dulu Ke versi 9 Oke ini Di tampilan ini Kita masukkan pin yang tadi kita buat Pin yang baru tadi kita buat Yaitu 1-2-3-4 Pinnya yang tadi saya buat Sekarang masukkan saja Oke klik berikutnya Memeriksa info Oke secara otomatis Dia akan terbypass Kita klik lewati Oke klik lewati lagi Tunggu sebentar Layanan Google Kemudian pilih lainnya Kemudian klik setuju Tunggu sebentar lagi Tinjau aplikasi Kita pilih oke Yang di bawah Sedikit sentuhan akhir Kemudian dapatkan aplikasi Yang disarankan Tunggu Masih loading Oke Sekarang 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 kita masukkan pin yang tadi kita buat lagi, klik OK. Masih loading juga, agak sedikit lama ya. Di menu dapatkan aplikasi yang disarankan ini. Tunggu saja, harus sabar ya. Oke, sudah selesai. Klik berikutnya. Kemudian klik lewati. Kemudian lewati lagi. Oke, sudah selesai. Sekarang kita klik selesai. Oke, ini sudah selesai. Dia sudah masuk ke menu utama. Cukup mudah membaipas FRP Samsung A10 ini. Dan ini adalah versi ROM-nya, ROM VIET 6 ya. Yang saya turunkan, yang tadinya versi 10 Android-nya. Sudah saya turunkan versi Android 9. Kemudian, ke tingkat patch keamanan Android 1 Februari 2020. Karena di Android 10 itu cukup rumit. Oke, sekarang kita hapus dulu pin yang kita tadi buat. Kita gunakan usap saja, buat pengunci layarnya. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng. Dan tulis komentar di bawah. Saran-saran untuk saya. Agar saya lebih giat lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.